Sebelum kita merangkai kelistrikan sistem perangan ini, kita sebaiknya mengetahui terlebih dahulu kabel-kabel yang terhubung dari combination switch. Nah, jadi pada combination switch ini terdapat light control switch, yang ini. Dan yang ini adalah dimmer switch. Oke, kita lihat di wiring diagram di sini. Pada combination switch, yang sebelah kanan itu adalah light control switch dan juga dimmer switch. Yang mana light control switch, terdapat 3 buah kabel di sini, yaitu H, E, L, dan juga T. Dan juga dimmer switch, terdapat 4 buah kabel yang keluar dari combination switch, yaitu HF, ED, HU, dan juga HL. Nah, di sini mari kita cari mana yang keluar 3 kabel dan juga 4 kabel. Nah, ini adalah ada 3 rangkaian kabel. Sorry, ada 4 ya, di sini ada 4. Yang mana light control switch itu ada 3 kabel output. Berarti yang ini adalah kabel yang keluar dari light control switch. Sedangkan yang ini, yang 4, adalah kabel yang keluar dari dimmer switch. Mula-mula kita akan cari kabel yang merupakan EL, yang menjadi masa. Dan kita juga posisikan light control switch pada TL, yaitu 1 klik di sini. Jadi dari off, 1 klik ke depan, itu adalah TL. Yang artinya kita menghubungkan EL di dalam combination switch ini, EL terhubung dengan T. Nah, maka kita akan cari di sini yang terhubung, yang mana. Kita coba ketiganya di sini, mana yang terhubung. Artinya itu adalah light control switch yang terhubung antara EL dan juga T. Nah, kita hubungkan untuk mencari manakah yang merupakan kabel output dari EL dan juga T. Ini tidak ada kontinuitas, artinya bukan yang ini. Dan yang ini ada kontinuitas. Nah, berikutnya mari kita cari mana yang merupakan perhubungan antara H di sini. H dan juga EL dan juga T. Oke, jadi pada saat dihubungkan ke head, ininya di klik satu ke depan lagi. Satu lagi ke depan, seperti ini. Maka ketiganya akan terhubung. Nah, jadi ini yang merupakan kabel masa, sedangkan yang berwarna... Kuning di sini, ini adalah T di sini. Dan yang berwarna merah di sini untuk head. Selanjutnya kita cari di merge switch, yang mana yang merupakan... kabel yang keluar dari HF, ED, HU, dan juga HF. Ada terdapat 4 buah kabel di sini, yaitu yang ini. Kita akan cari yang mana yang ED terlebih dahulu, yang merupakan masa. Dan juga pada saat kondisi lampu dekat. Nah, untuk lampu dekat, kita posisikan light control switch dua kali ke depan. Dan juga ini di tengah-tengah, jadi bukan di bawah seperti ini, dan juga bukan di atas, tapi di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini adalah kondisi untuk lampu dekat. Atau dengan kata lain, yang terhubung dari HU, ya yang ini, menuju ke ED, yaitu yang ini. Nah, seperti ini, lalu kita cari yang mana yang merupakan masa. Yang mana yang merupakan output dari terminal HU. Nah, jadi di sini selanjutnya kita tuliskan yang merupakan hubungan antara ED dan juga HU adalah yang hitam dengan yang merah strip kuning. Berikutnya, untuk mengecek lampu jauh, kita posisikan dimmer switch ke bawah. Tadi kan di tengah, ke bawah seperti ini. Dan posisi dari light control switch, dua klik ke depan. Sebelumnya kita dapatkan bahwa yang lampu dekat adalah yang merah strip kuning, dan juga hitam. Tapi kita tidak tahu yang mana yang merupakan yang ground atau masa. Kita hubungkan seperti ini, dan kita cek yang satu lagi. Nah, berarti yang ini merupakan ground, sedangkan yang ini yang barusan kita cek adalah yang terhubung kepada HL atau lampu jauh, sedangkan yang merah strip kuning adalah yang terhubung ke terminal lampu dekat, yaitu HU. Yang ini HL, HU, dan juga ground. Karena kita telah mendapatkan tiga buah kabel yang sebelumnya disebutkan adalah ED, yang ini, HU, dan juga HL. Maka sisanya yang ini adalah HF. Berikutnya kita akan cari kabel yang keluar dari transignal and hazard warning light combination switch. Itu terdapat satu, dua, tiga, empat, lima, enam, yang mana tiga ini adalah menyatu ke sini. Intinya adalah hanya ada enam kabel. Nah, yang mana enam kabel tersebut adalah yang ini. Mula-mula kita akan cari mana yang merupakan kabel yang terhubung pada switch hazard. Kita hubungkan terlebih dahulu hazard. Atau kita nyalakan. Nah, oke. Setelah itu kita cari mana yang terhubung di sini. Kita cari sampai ada yang terhubung antar dua kabel. Dan kita dapatkan kabel yang merupakan sambungan dari hazard switch adalah yang berwarna hijau dan juga kuning hijau. Berikutnya mari kita cari turn signal yang LH atau scene kiri. Kita posisikan switch ke arah atas atau kiri. Lalu kita cari mana yang terhubung di sini. Kita hubungkan seperti biasa. Nah, ini ada kontinitas artinya kabel yang merupakan input dan juga output dari switch belok kiri adalah hijau putih dan juga hijau hitam yang ini. Lanjut kita posisikan turn signal switch ke arah bawah yaitu ke kanan, belok kanan. Nah, kita cari dua kabel yang tadi kita gunakan kembali. Yang mana dua kabel ini adalah dugaan yang mana yang merupakan input. Kita coba yang hijau putih di sini. Disambung, kita cari mana yang terhubung. Nah, ini dua kabel ini adalah terminal yang terhubung pada switch yaitu hijau putih dan juga hijau kuning. Nah, maka dari sini simpulannya adalah tiga kabel ini merupakan input dan juga output dari turn signal switch. Karena kita telah menghubungkan ketiganya, maka disimpulkan bahwa kabel yang berwarna hijau putih ini adalah input, sedangkan yang dua ini adalah output. Yang ini adalah belok kiri dan ini belok kanan. Nah, setelah kita dapatkan lima buah kabel dari turn signal switch, maka akan sisa satu yaitu yang berwarna hijau dan biru. Yang mana kita dapat simpulkan karena ini tinggal sisa satu, maka ini adalah kabel yang terhubung dari flasher. Yang selanjutnya dari flasher, terhubung ke sini, lalu ke turn signal switch untuk memfungsikan lampu untuk berkedip, nyala dan juga mati. Sisanya, ini ada empat buah kabel. Kita dapat simpulkan, kabel-kabel ini adalah kabel yang terhubung ke switch flasher dan juga, eh sorry, wiper dan juga washer yang sebelah kiri yang ini. Terima kasih.